Hai selamat datang pemirsa belajanesia channel sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita yaitu cara membuat wibon ya di sini kita membuat wibon menggunakan Android atau menggunakan handphone dengan model landscape seperti ini teman-teman nanti kita akan bagikan file-nya ada di durasi ke tiga menit silahkan dicek kalau sudah nanti bisa teman-teman di download langsung linknya ada di sana caranya sekarang kita langsung pada tutorialnya Oke teman-teman di sini file yang kita gunakan yaitu yaitu adalah aplikasi maksud saya itu aplikasi fixart ya ini adalah aplikasi Android teman-teman bisa diakses menggunakan aplikasi Androidnya di handphone masing-masing bisa dilihat di sini error ya punya saya karena tidak tersedia jaringan internet Oke teman-teman kalau sudah kita klik dulu di sini di tanda tombol ya bukan di klik berarti di tab ya seperti itu kalau di Android teman-teman di sini kita bisa menggunakan banyak foto ini adalah frame-frame yang sudah kita bagikan ya di sini frame yang akan kita bagikan yaitu adalah frame ada empat jenis ya pertama ini adalah yang pertama Terus ini adalah yang kedua berarti ya ini yang kedua sama ini yang kedua selanjutnya ada yang ketiga dan ini adalah yang keempat dari setiap empat frame ini teman-teman nanti ada variasinya yaitu ada tiga variasi yang seperti ini 123 yaitu atas ini juga 123 di atas itu untuk two bonnya teman-teman nanti bisa digunakan saja tapi nanti juga nanti kita akan eh presentasikan cara mengubah warnanya juga Oke kita coba dulu kita baik dulu teman-teman jangan dulu ke foto kita pilih dulu ke bagian bawah ya di sini ada color background supaya kita lebih mudah untuk mengelolanya kita pilih saja color background silahkan di tab teman-teman kalau sudah setelah itu bagian ini adalah backgroundnya yang kosong atau yang transparan setelah itu kita pilih di bagian edek ya kita Scroll ke bawah ada edfoto Oke di sini teman-teman silahkan dipilih dari tuibonnya yang sudah kita gunakan ini adalah semuanya png nanti bisa di download caranya ini adalah di durasi ketiga menit kita buat saja satu buah foto untuk frame dan satu buah foto untuk background nanti bisa dipilih ya teman-teman ini foto untuk contoh saja kalau sudah silahkan di-add Oke di sini kita sudah mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya punya dua foto teman-teman sebelum digabungkan disini kita ada perkenalan dulu ya untuk panelnya disini di bagian sebelah kiri ada layer ya ini gunanya untuk mockdown atau mop up itu nanti premnya atau aktornya ada di bawah seperti itu ini tinggal dipindahkan saja ke bawah premnya mudah sekali teman-teman tinggal disiapkan Oke kalau sudah nanti seperti ini kita tinggalkan dulu selanjutnya pada bagian prem ya di sini pada bagian prem teman-teman juga bisa merubah ya pertama bisa merubah gambarnya atau bisa merubah premnya seperti itu teman-teman atau teman-teman juga bisa merubah warnanya walaupun disini kita sudah sediakan ya dari setiap prem itu ada tiga warna ya ini yang pertama kedua dan ketiga begitupun untuk prem yang lain ini yang pertama yang kedua dan yang ketiga seperti itu nanti teman-teman bisa lebih mudah kalau tidak bisa dirubah secara mandiri di dalam handphonenya tetapi di sini ada fasilitas fix art juga ada tombol adjustment ya atau adjust ya di sini adalah fungsinya untuk beberapa manipulasi atau perubahan warna ada kontras jelas ya clarity untuk ketajaman dan kita keluar adalah saturasi dan ada hiu ya itu hiu itu untuk perubahan warna jika teman-teman geser ke bagian atas di sini bisa dilihat sebentar kita klik dulu untuk hiunya Oke jadi seperti itu ini untuk ungu kan ini sebelumnya ungu terus ke orange dan lain-lain lainnya ada merah ada coklat itu cara merubahnya teman-teman sedangkan pada bagian itu untuk saturnya terus ada bagian saturasi ya jadi saturasi itu untuk ketajaman warna ya jadi teman-teman kalau ditambahkan warna ungunya atau warna pink ya ini akan semakin tajam sebaliknya dia kebawah kan maka akan semakin tidak tajam atau semakin memudar warnanya seperti itu di bawah juga masih ada highlight ya highlight itu untuk cahaya yang terangnya bisa dilihat teman-teman bagian yang terangnya terus juga ada shadow untuk bagian yang agak gelap seperti itu bisa dicek juga seperti ini kalau ada temperatur ya temperatur itu semakin dinaikan maka semakin hangat semakin diturunkan maka semakin biru atau semakin dingin Oke teman-teman silahkan di eksplor sesuaikan dengan kecocokan warna kalau sudah sekarang kita kembali lagi di checklist dulu ya terus kita masuk ke dalam crop ya sini kita crop saja teman-teman kalau sudah kita tekan oke seperti itu yang ini juga sama kita masuk crop dulu kita pilih di sini ada square ya tapi li untuk orangnya teman-teman di kira-kira saja segini misalkan di sini udah ada ukurannya ya 57 ke 57 terceklis aja dulu Oke sekarang tinggal kita disamakan ya sebentar kita paskan dulu untuk fotonya Oke kira-kira seperti itu kalau sudah kita cek list Oke kalau sudah di cek list di sini ini sudah menjadi satu kita tinggal di crop ya di sini ada crop bagian atas Oke pada tools terus ada crop tinggal kita ambil square ya karena frame yang akan kita bagikan adalah frame nya square atau kotak seperti ini Oke teman-teman ini tinggal di paskan saja untuk frame nya seperti itu tinggal kita cek list saja Oke inilah eh twibon ya yang kita bagikan atau yang kita buat dari Belajar Indonesia channel menggunakan Android sebenarnya lebih disini lebih ke penggunaan ya ya tapi masih dalam kategori membuat juga tapi menggunakan fixart frame nya sudah kita bagikan teman-teman silahkan di download linknya ada di deskripsi mudah-mudahan bermanfaat silahkan semuanya ada sekitar 12 frame dengan variasi warna dan variasi bentuk terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe salam belajar Indonesia channel